Radio Yuki Inspirasi Spirit Hati masih dipancar luaskan dari Kompleks Lombaga Bangemangan Da'wah Al-Bahja Sendang Sumber Cirebon Baik sahabatku, Anda masih bersama kami dalam program Pesantren Hatiku Dan di sesi kali ini kita sudah memasuki penghujung acara sahabatku ya Sudah saatnya Al-Ustud Muhammad Syafu menyampaikan kesimpulan dan ditutup dengan doa keberkahan Terima kasih Kang Irfan dan juga para pendengar radio dimanapun Anda Semoga rahmat Allah SWT Senantiasa surah kepada kita semua Amin Alhamdulillah kita berada di penghujung acara Kesimpulan dari apa yang kita baca adalah Bahwa para ulama Sufiya itu selain mereka juga Orang yang ahli di dalam keilmuan agama Mereka juga ahli di dalam siasat keperangan Dan juga mereka sangat concern di semua bidang Terutama adalah dalam ilmu pengetahuan Kemudian yang penting lagi adalah bahwa mereka ini mendidik atau menempa murid-muridnya Dengan tempatan yang luar biasa di ribat-ribat mereka atau di pondok-pondok pesantren mereka Pondok pesantren pada zaman itu bukan hanya berfungsi untuk mencari ilmu Tapi juga menempa batin mereka sehingga lahir dan batin benar-benar hidup Sehingga tumbuh di dalam jiwa mereka Keberanian, akhlakul karimah dan seterusnya Kemudian juga di pondok pesantren itu juga dilatih dan diajari Teknik-teknik peperangan yang luar biasa InsyaAllah pada kesempatan yang akan datang kita akan membacakan contoh-contoh Di antara ribat atau pondok pesantren kaum sufi Yang masyur sampai sekarang Yang ulamaknya masih dikenang sampai sekarang InsyaAllah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sal facilities Muhammad Wa ala alihi syaitina Muhammad Allahumma rahamna Wala tu'adibna Wangsurna Wala takhzulna Wa a'afina Wala zumrna Wa akrimna Wala tuhhinna Wa azirna Wa azir alaina Inna ka'alakul isya'in qadhir Allahumma ya Allah Ya Rahman Ya Allah Kami berada di sini Ya Allah Kami sekarang Mengharap kepadamu Berikanlah kepada kami Hajat-hajat kami Ya Allah Yang sangat banyak Walaupun engkau mahat tahu ya Allah Di antara hajat kami ya Allah Berikanlah kepada kami Rizki yang halal yang baruka ya Allah Yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kami ya Allah Ya Allah Berikanlah kepada kami ya Allah Apa yang menjadi hajat kami Di antara hajat kami ya Allah Berikanlah kesehatan bagi siapapun yang sedang sakit ya Allah Berikanlah kebahagiaan bagi siapapun yang sedang sedih ya Allah Ya Allah Berikanlah kepada kami hajat kami Di antara hajat kami adalah hajat dunia dan hajat akhirat ya Allah Ya Allah, hajat kami ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat Sehingga kami bisa mengamalkan ilmu tersebut dengan istiqomah Dengan istiqomah, hingga kami meninggal dalam keadaan khusnul khatimah Ya Allah, ketika kami telah meninggal dunia ya Allah Maka jadikanlah alam barzah kami, alam yang penuh ne'mat ya Allah Alam yang penuh ne'mat, alam yang penuh ne'mat ya Allah Hindarkanlah kami dari sikisah kubur ya Allah Ya Allah, ketika engkau bangkitkan kami Maka bangkitkan kami bersama kaum muslimin muslimat ya Allah Bersama para ulama, para solihin, para ambiya, para syahidin Para ahli syahid, para syuhada Ya Allah, ketika kami melewati siratul mustaqim ya Allah Maka selamatkanlah kami dari terkelincir pada siratul mustaqim ya Allah Ya Allah, izinkan kami meneguk seteguk air dari telaga kausar nabimu ya Allah Yang mana barang siapa meneguknya tidak akan merasa haus selamanya ya Allah Ya Allah, selamatkanlah kami dari api neraka ya Allah Dan masukkanlah kami ke dalam surgamu ya Allah Bersama orang tua kami, bersama guru-guru kami, bersama keluarga kami Anak dan istri kami, bersama kaum muslimin muslimat Mu'minin mu'minat ya Allah Dan tentunya adalah bersama guru mulia kita kami Buya Yahya Dan ya Allah, kemurlah kami bersama rasulmu kekasihmu Rasulullah s.a.w. Allahumma ya Allah, inilah permohonan kami Ya Allah, maka kabulkanlah sebagaimana engkau janjikan Ya Allah, Rabbana atina fit dunia hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa kina iza benar Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi lumi Wa alihi wa sallam Wa alhamdulillahi rabbil alamin Al-Fatiha Demikian yang bisa saya sampaikan Bila banyak kekurangan, banyak kata-kata yang kurang berkenan Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Dan mohon doa selalu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Wa alhamdulillahi rabbil alamin Baik Ustaz, terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan Semoga Allah memberikan kemampuan kepada kami semua Untuk bisa memahamnya dengan baik dan benar Dan semoga kita bisa mengambil manfaat harinya Amin, amin, ya Rabbil alamin Terima kasih untuk sahabatku atas kebersamaannya Kami mohon maaf atas segala kekurangannya Kami juga mohon maaf jika ada kata-kata yang salah Atau kata-kata yang kurang berkenan Kita akhiri kebersamaan kita dengan doa kevertul majlis Subhanallahumma bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh